Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja, bahagia selalu dan yang pastinya tetap semangat ya Jadi hari ini seperti biasa lagi aku mau share kegiatan aku Mudah-mudahan kalian gak bosen ya buat nonton video aku dan lihat semua kegiatan aku sehari-hari yang cuma ada di rumah ini Dan makasih buat kalian yang udah mau klik video ini dan nonton videonya sampai habis ya Mudah-mudahan juga setelah kalian nonton video aku kalian bisa jadi terinspirasi dan bisa jadi terbawa juga nih semangat beberes rumahnya Yang tadinya mager-mageran karena cuaca juga hari ini dari tadi subuh itu di wilayah aku tuh hujan ya teman-teman Alhamdulillah deh aku jadi bisa nyimpen air di toren Ayo semangat kita bangkit karena kalau misalkan rumah berantakan itu pastinya pusing ya teman-teman ngeliatnya Kayak kapal pecah gitu Jadi ayo kita beberes rumah biar enak aja dilihatnya rumahnya bersih rapi gitu ya Nah jadi kegiatan aku nih seperti biasa aku awali di daerah dapur Dan ini lanjutan video yang sebelumnya sih teman-teman Ini keesokan paginya gitu makanya kalau kalian lihat itu piring-piringnya masih sama seperti yang di video kemarin Karena memang aku belum beresin ke lemari piring Ya soalnya masih ada space gitu ya untuk piring-piring yang bersih lagi Jadinya aku males nanti ajalah kalau misalkan udah penuh semua piringnya udah gak muat baru tuh aku beres-beresin piring-piringnya Ada yang sama gak sih sama aku apa aku aja ya Setelah bagian dapur beres ini aku lanjut aja nih ke bagian ruang tamu Ya beginilah teman-teman kegiatan aku tuh yang gak jauh-jauh dari kegiatan rumah gitu ya Beres setiap hari dan ruangan di rumah aku juga gak terlalu banyak Jadi kalau kalian nonton ya gini-gini aja Semoga kalian gak bosen ya Terus ini tadi aku pas beresin botol minuman mau diangkut ke dapur gitu Ternyata tutupnya itu gak kenceng gitu loh teman-teman Jadi aku cuman kepegang tutupnya aja dan botolnya jatuh Alhasil aku harus pel dulu nih air-airnya Karena tumpah di bawah meja gitu Jadi yaudahlah emang pengen dielap juga nih kayaknya si mejanya Karena udah berdebu banget Soalnya akhir-akhir ini kan kemarau ya teman-teman Jadi anginnya tuh kayak kenceng gitu Makanya banyak banget debunya Padahal aku tuh jarang banget loh buka pintu Tapi mungkin namanya debu dia bisa masuk lewat Apa namanya lobang udara juga kali ya Dan ini aku mau langsung lanjut lagi nih ke kamar Nah ini aku lagi setel-setel angle Biar gak apa namanya gak gelap kayak video yang kemarin Dan ini aku pindah-pindahin angle mulu Karena aku gak mau kayak video yang kemarin itu ya gelap gitu Dan alhasil aku taruh kameranya di atas lemari plastik aku Dan ini berguna banget sih si lemarinya Jadi biar kelihatan dan yang pasti Si cahayanya itu gak apa namanya Ngelawan si kameranya ya Jadi terang terus kayak gini dan gak gelap Ini juga aku belum ganti spray ya Karena memang masih belum ada seminggu nih aku pakai spray ini Ditambahkan air aku lagi sedikit gitu ya teman-teman Jadinya nanti aja deh aku ngeganti si spraynya Takutnya nanti kalau aku ganti sekarang-sekarang Terus aku rendam aku cuci malah makan banyak air banget gitu ya Jadinya selama belum kotor yaudah aku gantinya nanti aja Terus ini aku beresin meja rias aku nih Karena emang berantakan banget Berantakannya tuh karena naroknya asal-asalan Sama banyak banget rambut rontok rambut aku Jadinya ini harus dibersihin setiap hari gitu sih teman-teman Dan ini di bagian bawahnya Ini aduh udah deh berantakan banget Dan aku rencananya emang mau beli storage gitu Jadi biar keliatannya tuh rapi dan gak berantakan kayak gini Jadi gak jadi sarang nyamuk juga kan ya Kalau rapi tuh tertutup gitu kan Gak ada buat si nyamuknya bersarang gitu Karena kan kalau lagi musim kemarau itu banyak banget nyamuk ya teman-teman Jadinya yaudah lah tapi nanti aja pelan-pelan aja Dan hari ini rencananya aku mau pindahin lerbek aku Karena emang lerbek aku di ruang tamu tuh kayaknya kurang berguna gitu ya Malah yang ada tuh ngalangin jalan Kadang-kadang kalau aku lagi beberes tuh suka nyenggol-nyenggol gitu Nyenggol si lerbeknya Makanya jadinya kayaknya lerbeknya aku akan pindahin Gak akan aku taruh lagi disini Dan sebelum si lerbeknya dipindahin Ini aku mau elap Elapnya cuman pake kemoceng aja sih teman-teman Karena biasanya ini aku udah elap sih pake elap basah gitu Cuman itu aku ngelap lerbeknya tuh kalau lagi iseng aja gitu loh Dan yang pasti lagi gak pake kerudung Jadinya yaudah lah yang gak aku rekam juga Makanya ini aku gak elap pake elap itu Jadi yaudah pake kemoceng aja Terus ini aku pindahinnya ke kamar Nah disini di tengah-tengah gitu Karena apa namanya Kayaknya lebih cocok aja sih menurut aku disini Dan kata suami juga gak apa-apa Ditaruh disini yang penting rapi Gak terlalu banyak barang Dan kenapa aku taruh sini Jadi biar si kamar itu tertata gitu ya Teman-teman gak banyak barang yang berceceran Dan pastinya nanti kan aku mau pake storage gitu ya Jadi tertutup dan rapi Terus ini nanti Apa namanya Nah itu makeup-me makeup aku juga nanti Mau aku taruh di dalam storage gitu ya Jadi gak keliatan gitu Dan bagian bawahnya juga mau aku taruhin storage juga Seperti yang tadi aku bilang Dan di bagian bawah lerbeknya Ini aku nanti mau tambahin keranjang rotan lagi Tapi yang ukurannya itu L Kalau yang ada sekarang ini ukurannya itu M Jadi nanti aku beli yang agak besarannya Jadi ukurannya L Gak ada yang ukuran XL Jadinya yaudah sementara gitu dulu aja deh kamar akunya ya Dan kegiatan selanjutnya itu aku nyapu Karena ini bekas tadi lap-lap Sama mindah-mindahin barang tuh Banyak banget debu yang berterbangan Jadinya ini aku mau sapu-sapuin aja Tapi aku hari ini gak ngepel Karena kemarin itu baru beres dipel ya Jadi selang-seling gitu aku ngepelnya Bagian luar juga sama Ini aku gak ngepel juga Jadi kalau aku ngepel tuh Pasti kesemuanya ya Keseluruhan gitu Terus ini Seperti biasa juga nih Aku mohon maaf banget Aku tutupin pake stiker Karena disitu ada jemuran pakaian dalam Seperti biasa Terus yaudah ini aku mau sapu-sapuin aja nih Gerasinya Nah jadi sebelum ada yang nanya Kenapa kok keramik gerasinya dan terasnya itu gak nuan saping Jadi disini aku mau langsung jawab aja ya teman-teman Jadi alasannya itu Karena emang awal pas ngerenove itu Aku udah nyerahin bagian garasi itu ke suami aku Dan dia milih keramiknya itu warna krem gini Dan dia bilang seluruh rumah kan isinya udah warna pink semua Boleh dong Ada space tertentu Yang warnanya itu ngikutin keinginan dia Jadi akhirnya yaudah aku ngalah Karena kan emang ini juga rumah-rumah kita berdua ya teman-teman Aku gak mau egois Dan aku pikir-pikir juga iya juga sih Semua udah nuan saping Jadi pengen mungkin dia ada space untuk dia sendiri gitu ya Akhirnya daripada belang bentong bagian teras juga aku samain keramiknya Warnanya juga nuansanya krem gitu Walaupun sedikit ada hint pink-pinknya gitu Sedikit banget tipis banget Lebih condong ke krem sih sebenernya Jadinya yaudah aku untuk bagian depan ini Nuansanya itu untuk keramik ya khususnya Itu warnanya krem aja Dan untuk nuansa pinknya paling nanti dari perabotannya aja kali ya Jadi biar gak monoton juga kan ya Semua warna pink Udah mau bagian terakhir aja nih video aku Dan ini kegiatan aku yang terakhir Aku lagi sapu-sapuin bawah pot kembang aku nih Karena kan tadi pagi subuh itu hujan Lumayan deres Jadi tanah-tanahnya itu kayak kena percikan hujan Jadi dia turun gitu ya berantakan gitu ke bawah Makanya ini aku siram-siramin aja biar bersih Sekalian aku nyiram tanaman juga nih Sama ngeberesin tanah-tanahnya ya Yang di dalam pot biar gak berantakan Setelah beres semua Ini aku mau angkatin jemuran Dan ini jemuran yang kemarin ya teman-teman Jadi aku ngejemurnya itu sehari semalam gitu Biar benar-benar kering Karena kan apa dari tadi malam sama subuh itu Cuacanya agak cedem Kalau bahasa Sundanya ya Agak mendung-mendung gitu Jadi daripada bau dan gak kering banget Jadi aku sengajain aja dijemurnya itu Sehari semalam Lagian di dalam rumah ini kan ya Nah segitu aja dulu teman-teman Video aku kali ini Makasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis ya See you in my next video Wassalamualaikum We talk on the phone Every night